ya hallo Sobat Tekniks di Indonesia ya berjumpa lagi dengan gua Mr.P host teknik.com yang ganteng rupawan ya dan ditemani oleh sobat kecil gua Thomas ya oke, gimana kabar kalian semua? mudah-mudahan kalian pada sehat-sehat semua ya di tahun politik ini nih jangan ada pisru lagi cuy semua bebas memilih ya, mau itu paslon 1 atau paslon 2 yang penting kita tetap bersaudara sesama tukang se-Indonesia ya ya oke guys di video kali ini ada yang berbeda ya jadi disini gua gak mau ngetes-ngetes mesin dulu jadi kemarin ada beberapa request dari netizen ya mengenai pengetesan Matabor nah ini udah gua sediain nih 3 merek Matabor ya yang kisaran harganya itu kurang lebih 20 ribuan ya nah untuk mereknya yang pertama ada merek Naci lalu yang kedua ada merek Dormer dan yang terakhir ada merek Toho nah ini untuk ukuran Matabornya itu 5 mili ya jadi disini untuk tipenya adalah tipe HSS semuanya jadi sekedar informasi buat kalian bahwa HSS ini biasanya diperuntukkan untuk pengeboran di material metal seperti stainless, plat besi, aluminium, kuningan dan lain-lain ya oke guys disini gua mau melakukan 3 uji coba 3 uji coba ya untuk 3 Matabor ini jadi kira-kira dari ketiga Matabor ini mana sih yang paling terbaik ya nanti kita saksikan di luar ya guys nah untuk uji coba yang pertama gua akan melakukan pengeboran di material stainless bullet lalu yang kedua pengeboran di material besi bullet dan yang terakhir kita akan melakukan pengeboran dengan menggunakan magnetic drill di besi datar ukuran 3 cm jadi ini yang paling gokil nih guys ngebor di besi 3 cm kira-kira mampu gak nih Matabor ini untuk melakukan pengeboran tersebut nah tanpa perlu berlama-lama lagi kita langsung aja keluar kita langsung saksikan untuk uji coba ketiga Matabor ini check it out ya oke guys untuk percobaan yang pertama kita akan mengebor 5 lubang di pipa stainless ukuran 3 mm nih ini yang pertama kita menggunakan Matabor Naci ya oke kita coba ya agak meleset ya kita coba lagi iya lari-larian nih Matabor memang kalau untuk yang Naci ini harus diketrik dulu nih guys biar gak meleset-meleset nih pada saat kita ngebor oke sudah kita ketrik 5 lubang ya langsung aja ya guys kita sikap untuk pengeboran oke untuk lubang pertama oke 5 detik 24 lanjut di lubang kedua oke oke ya di 9 detik 50 oke di lubang ketiga bisa lebih cepat oke di 8 detik 25 9 detik 46 lanjut lagi di lubang keempat oke di 9 detik 56 ya lanjut lagi di lubang keempat dan yang terakhir lubang yang kelima oke oke di 10 detik ya 10 detik 58 nah ini untuk lubang tercepatnya di 5,24 detik dengan rata-rata 3 lubang tercepat di 8 detik ya jadi untuk yang Naci ini harus diketrik dulu ya guys supaya dia gak meleset dan untuk hasil lubangnya juga kurang sempurna ya oke ini untuk matabur Toho HSS dia gak perlu diketrik karena dia ada fitur split point nih guys yang saya dengar itu Toho memiliki fitur split point di ujung mataburnya jadi gak perlu diketrik seperti yang Naci oke untuk lubang pertama di 6,32 detik ini untuk lubang kedua di 8,24 detik ini di lubang ketiga di 5,02 detik lanjut di lubang keempat di 5,50 detik dan lubang terakhir ya di 6,32 detik ya ini untuk lubang tercepatnya berada di 5,02 detik dengan rata-rata 3 lubang tercepat di 5,48 detik oke ini yang terakhir adalah matabur dormer langsung aja kita sikat ya lubang pertama ini dormer juga memiliki fitur split point nih guys seperti yang punya Toho jadi gak perlu diketrik lagi oke untuk lubang pertama di 4,32 detik lalu lubang kedua di 5,32 detik lalu lubang kedua di 5,32 detik lanjut di lubang ketiga di 5,04 detik lubang keempat apakah bisa lebih cepat oh ternyata di 8,8 detik dan ini lubang terakhir di 6,28 detik jadi lubang tercepatnya berada di 4,32 detik dengan rata-rata 3 lubang tercepat di 5,03 detik oke ini percobaan kedua kita akan mengebor 5 lubang di besi bulat ya ukuran 3 mili juga seperti yang stainless ini kita gunakan naci ya untuk yang pertama iya dia pergi-pergi terus di matabur ya meleset-meleset terus gak bisa diem jadi memang kalau untuk material buat nih untuk naci harus diketrik dulu ya guys biar gak kabur-kaburan dia oke langsung aja kita sikat lubang pertama oke di berapa detik untuk lubang pertama ternyata di 6,22 detik lubang kedua kita lihat ya di 5,32 detik lanjut lubang ketiga oke di 6,14 detik next next lubang keempat oke di 5,02 detik dan lubang terakhir nih guys oke ini untuk mataburnya kita gunakan yang ukuran 5 mili ya semuanya oke lubang kelima di 7,38 detik jadi lubang tercepatnya di 5,02 detik dan rata-rata 3 lubang tercepat di 5,36 detik oke next untuk matabur yang kedua adalah toho oke langsung kita sikat ya untuk lubang pertama ya untuk lubang pertama di 9,36 detik oke untuk yang toho seperti yang saya bilang di awal dia memiliki super split point jadi kalau untuk ngebor di material yang bulet kayak gini dia gak perlu diketrik seperti yang punya naci tadi ya oke ini yang kedua lubangnya dia untuk waktunya di 8,40 untuk lubang ketiga di 6,48 detik oke lubang keempat di 3,28 detik dan untuk yang terakhir kita lihat ya oke di 6,38 detik jadi lubang tercepatnya dia ada di 3,38 dengan rata-rata 3 lubang tercepat di 5,38 detik oke yang terakhir kita akan tes matabur dormer ya ukurannya sama 5 mili juga dan dia juga ada fitur split point seperti yang toho jadi buat ngebornya ini lumayan enak gak perlu diketok-ketok dulu nih gak perlu diketrik ya oke lubang pertama berhasil di 5,06 detik lalu lubang kedua di 4,30 detik lanjut lubang ketiga di 5,28 detik dan ini lubang keempat di 3,38 detik dan yang terakhir oke di 4,04 detik jadi lubang tercepatnya ada di 3,38 dan rata-rata 3 lubang tercepat di 4,04 detik oke ini untuk percobaan terakhir kita akan mengebor 5 lubang di plat besi ya ini kalian lihat untuk plat besinya ukurannya cukup tebal tuh jadi 3 cm ukuran tebal ya oke kita sikat untuk yang naci apakah dia bisa untuk mengebor di plat 3 cm ini oke berhasil lubang pertama di 2 menit 3 detik ya 2 menit, 3 detik kurang lebih oke untuk lubang kedua di 2 menit, 48 detik oke ini lanjut ya di lubang ketiga video kita percepat nih guys biar kalian gak kelamaan nontonnya oke di 3,08 detik ya kurang lebih next lubang keempat kira-kira bisakah lebih cepat ini untuk yang naci untuk lubang keempat ternyata di 3,17 detik 3,38 mili detik ya untuk lubang terakhir ya berhasil di 3 menit, 5 detik, 26 mili detik jadi lubang tercepatnya ada di 2 menit, 3 detik kurang lebih dan rata-rata 3 lubang tercepat di 2 menit, 39 detik, 07 mili detik jadi cukup cepat juga nih untuk yang naci ya oke selanjutnya adalah toho mata bor toho kita akan coba ngebor di plat 3 cm kira-kira apakah kuat nih ya mata bor toho ini oke berhasil di 1 menit, 32 detik ya kurang lebihnya sama tadi ya untuk videonya kita percepat ya agar kalian gak ngantuk nonton ini oke lubang kedua berhasil di 3 menit, 27 detik, 38 mili detik selanjutnya lubang ketiga oke berhasil di 3 menit, 48 detik, 34 detik next lubang keempat maka bisa lebih cepat dari lubang-lubang sebelumnya oke oke berhasil di 4 menit, 25 detik ya kurang lebihnya nah ini lubang terakhir nah ini lubang terakhir oke berhasil di 5 menit, 14 detik, 18 mili detik ya jadi untuk lubang tercepat ada di 1 menit, 32 detik, 18 detik dan rata-rata 3 lubang tercepat di 2 menit, 56 detik, 10 detik ya tadi miring oke ini untuk mata board terakhir yaitu mata board dormer apakah dia bisa mengungguli yang punya naci dan juga toho kita lihat ya ya untuk lubang pertama berhasil di 1 menit, 49 detik kurang lebihnya ya lubang kedua ya lubang kedua ya berhasil di 2 menit, 26 detik, 18 mili detik oke lubang ketiga kurang lebih di 2,15 detik ya next lanjut lubang terakhir eh lubang keempat sorry kira-kira berapa detik kah oke ternyata di 2,15 detik ya lebih cepat sedikit nih lubang keempat dan lubang terakhir oke oke berhasil di 2,35 detik kurang lebih jadi untuk lubang tercepatnya dia ada di 1 menit, 49,52 mili detik ya oke guys gimana kalian udah lihat kan ya untuk 3 percobaan yang udah kita lakuin tadi di luar ya mengenai pengemboran di material stainless bullet, besi bullet, sama plat besi 3 cm nah supaya kalian gak lupa disini langsung gue kasih lagi ini hasil percobaan yang udah kita lakuin di luar nah untuk percobaan pertama untuk pengemboran di stainless bullet kalian lihat hasilnya disini Thomas kasih lihat oke disitu kalian bisa lihat untuk waktunya ya dari mata bordomer, naci dan juga toho ini untuk waktunya kita ambil waktu tercepat dan juga rata-rata 3 waktu tercepat ya oke kalian lihat disitu ya oke ya lanjut untuk percobaan yang kedua hasilnya kita lihat seperti apa untuk yang kedua adalah pengemboran di material besi bullet ya untuk hasil percobaannya langsung aja kita lihat ya Thomas kasih lihat oke oke kalian lihat disitu ya untuk percobaan pengemboran di besi bullet kalian lihat waktunya dari merek Dormer lalu naci dan juga toho ini sama kita ambil di waktu tercepat dan juga rata-rata 3 waktu tercepat oke yaasih dan yang terakhir nih guys untuk percobaan di pengemboran plat besi ukuran atau ketebalan 3 cm langsung aja gua kasih lihat hasilnya ke kalian langsung Thomas oke bisa lihat disitu ya untuk hasil waktunya dari merek Dormer naci dan juga toho ini sama-sama seperti yang tadi di percobaan pertama dan kedua kita ambil di waktu tercepat dan 3 waktu tercepat oke guys tadi kita udah sama-sama lihat ya untuk kesimpulan dari 3 percobaan yang udah gua lakuin di luar tadi yaitu percobaan ngembor di stainless bullet di besi bullet dan juga besi plat tebal 3 cm nah disini kalau menurut gua pribadi sih untuk kualitas dari ketiga merek Matabor ini terbilang oke semua ya rekomen lah buat kalian cuman disini gua ada sedikit kasih tau kalian ya mengenai perbedaan dari ketiga merek ini yang terbukti pada saat kita lakukan pengebora di luar tadi yang pertama untuk perbedaannya kalian bisa lihat tadi di ujung ya di ujung Matabor itu kalau untuk yang naci dia belum ada fitur split point jadi pada saat kita lakukan pengebora sekarang di material bullet kayak gini dia mesti di ketrik dulu baru dia bisa langsung ngebor bisa langsung lakukan pengeboran nah kalau yang Dormer sama Toho dia udah ada fitur split point itu jadi gak perlu di ketrik lagi cuy nah cuma bedanya antara split point Dormer dan juga Toho itu untuk yang Toho split pointnya kalau menurut gua pribadi sih kurang begitu maksimal ya karena tadi ada beberapa pengebora yang sedikit meleset dan hasil lubangnya juga kurang begitu rapi nih guys berbeda dengan yang merek Dormer jadi tadi kalian bisa lihat sendiri ya pada saat kita lakukan pengebora di material bullet kayak gini itu dia gak ada meleset meleset sedikit pun dan hasil lubangnya juga kalau menurut gua pribadi sih cukup sempurna nih guys rapi lah kayak gitu ya oke cuy disini gua kembaliin lagi ke kalian ya kalian mau pilih yang mana untuk matabornya mau itu Naci, Toho ataupun Dormer disini gua hanya mau mereview aja nih untuk kualitas matabor HSS dengan range harga 20 ribuan nah untuk kalian mau pilih yang mana itu gua kembaliin lagi ke kalian ya oke cukup sekian guys video kita kali ini mengenai pembahasan matabor ya kalian tunggu untuk update video kita selanjutnya mengenai barang-barang teknik lainnya dan jangan lupa untuk like lalu subscribe dan juga share video kita untuk mendapatkan update-update video terbaru selanjutnya dari teknik.com nah buat kalian yang mau beli matabor kayak gini nih matabor yang ukuran 5mm atau bahkan mau yang lebih dari 5mm itu semua ada di teknik.com mau pilih merek apapun ada disitu jadi gak usah kemane-mane eh oke sekian dari gua Mr.P dan juga Thomas sampai ketemu di next video selanjutnya salam